Intro Halo Salam, kembali lagi bersama saya Bustadi Topik masih ditemani oleh Pak Wisru dan Bang Kevin Tadi kita sudah sedikit membahas mengenai bisnisnya Bang Kevin Yang luar biasa menginspiratif Inspirasinya sangat dalam dan luar biasa Nah sekarang saya ingin ngobrol dengan mentor langsungnya Bang Kevin Ini Pak Wisru nih Tadi yang disampaikan oleh Bang Kevin, Pak Wisru Saya merasa terbantu dengan adanya bisnis dan kampus sendiri mendukung Bang Kevin itu berwirausaha Nah tangkapan awal dari Pak Wisru nih Untuk Bang Kevin seperti apanya Oke, seperti kita tahu ya Kita salah satu negara yang tertinggal di masalah biaya usaha Dan persentase penduduk kita yang berwirausaha itu Terutama yang muda-muda Yang punya usia-usia produk itu Sangat sedikit terbandingkan dengan negara-negara tangga kita Jadi, orang-orang pemuda-pemuda seperti Kevin dan teman-temannya Saya yang berani melangkah untuk keluar dari pola yang biasa bekerja Selalu bekerja untuk mencoba sesuatu yang baru Sebagaimana usaha itu sangat berbahagia Sangat memang harus kita hukum sepenuhnya Karena kita juga tahu Jawa Baru juga Mengencanakan untuk membuat 400 ribu hukum sehat di tahun ini Wah, luar biasa nih Jadi, ada kaitannya juga nih dengan pencetatan perdanya Pak Aher ya Karena Pak Aher selama periodenya Kang Aher ini Mencetat 100 ribu nirah usaha Jawa Barat Karena memang betul ya Pak Apalagi sekarang kalau Kang Aher bilangnya kan Kita mau masuk ke zona-nya bonus demografi Tahun 2020 musya produktif lebih banyak dibanding musya non-produksi Apa yang harus kita lakukan? Yaitu salah satunya menciptakan Menciptakan Bang Kevin lebih banyak lagi Ini DNA-nya harus ditularkan nih Di-cloning Di-cloning Nah Pak, karena Bapak disini bidang pengembangan nih Pak Upaya apa yang Bapak lakukan Upaya nyata yang Bapak lakukan Untuk mendukung nih Pak Untuk mendukung produk Pengembangan produk dari pelaku usaha seperti Bang Kevin ini Pak Oke Pertama kita harus mengenvaluasi Kodok apa yang kita buat Dari situ kita mencoba mengetahkan pasar Kemudian kita mencoba melihat pengembangan lebih lanjut Dari produk yang dibuat oleh tenang kita Jangan seperti Bang Kevin ini Ini produknya kue basah Tradisional Tapi kalau kita lihat sekarang gitu kan Orang itu ingin tradisional tapi dengan rasa modern Jadi bisa divariasikan isinya tidak tradisional lagi Jadi kita juga kembangkan dengan varian-varian lain Jadi misalkan kone tadi yang bilang misalkan dulu lah Masih kaca Sekarang ada isi coklat, isi keju, isi oreo, atau yang lainnya juga seperti itu Itu pengembangan-pengembangan masalah varian Nah jadi setiap tenang di kita kita bantu dan kita bibit untuk Dia bisa melihat kualitas dari produknya sendiri Kemudian bisa melihat kemana arah pengembangan dari produk yang dibuat oleh tenang kita Jadi dengan adanya Pak Wisnu ini diharapkan produk yang tadinya seperti produk biasa gitu ya Menjadi produk yang luar biasa ya Pak Dengan inovasi ya Jadi punya nilai kompositif yang lebih daripada yang bisnis Jadi bisa bersaing di pasar Jadi meningkatkan value ya Pak Betul Untuk alumni yang sudah terjalan Tadi untuk disampaikan Pak Itu kurang lebih ada 30 alumni yang produknya sudah terjalan ya Pak Di bawah pastinya di bawah pembinaan Bapak ya Pak Karena Bapak yang mendampingi langsung sebagai setah pahli di dalam pengembangan produk ya Pak Kendala-kendala di dalam pengembangan produk UKM yang masih berstatus mahasiswa ini bagaimana nih Pak Karena kan kita lihat Pak Kevin ini semester 6 di mana-mana ya Mahasiswa Bapak juga nih Untuk membagi waktu kuliah dengan waktu bergerasa dan lain sebagainya Apalagi masih muda itu kan susah nih Pak Trik dan trik apa nih yang Bapak lakukan nih Pak Gini biasanya kalau yang muda itu semangatnya besar Tapi kebanyakan di awal gitu Jadi cepat besar cepat turun Nah kita mencoba memenuhi mereka supaya punya semangat tapi tetap dipertahankan Karena memang wirausaha ini bukan bidang yang gampang ya Mas ya Bukan bidang yang semua orang bisa Tapi memang bidang ini sangat-sangat membutuhkan banyak hal dibandingkan dengan orang sebagai karyawan biasa Nah yang kita lakukan Kesempatan mempersiapkan mereka secara keilmuan Karena wirausaha ini tetap menjadi ilmu Menjadi ilmuwan dari segala bidang Menjadi ilmuwan produksi Menjadi ilmuwan peti Menjadi ilmuwan kota Menjadi sumber daya manusia Semua kita bersiapkan Juga semangat juga Juga potensi yang ada kita coba kembangkan terus seperti itu Iya Dan tantangannya nih Pak Tantangannya iya Hehehe Karena dulu kalau misalkan yang tadi disampaikan oleh ibu Budi Tantangannya itu sangat luar biasa berat ya Pak ya Apalagi di masa seperti sekarang ini ya Pak ya Dimana kita masuk ke pergensi media Sebenarnya teman-teman Sebenarnya hal-hal yang positif itu bisa jadi negatif juga seperti handphone Bisa kalau misalkan bank HP sih saya yakin bisa dijadikan media untuk jualan ya Pak ya Tapi kan banyak juga ya diantara anak muda itu yang tidak berpikir ke arah sana ya Pak Dan itu menjadi PR tentunya Benul PR Bapak Hehehe Wah luar biasa nih Pak Wisnu udah berapa lama nih Pak Di bidang pengembangan produk ini Jadi Pak Wisnu itu tahun 2015 Kebetulan kita bulan ini tuh mulai ke-2 tahun Katanya hari ini 4 tahun 10 Iya betul Dan saya mulai dari awal Jadi saya bergabung di Simpator Bisnis Anggapuan itu dari awal buat ke-2 tahun ya Jadi memang Pak Wisnu ini selain pendamping, pengembang, pendiri juga ya Pak Iya sama-sama Wah luar biasa nih Pak Wisnu Hehehe Dan untuk pengembang ini pastinya keelumuan dari Pak Wisnu ini sangat luar biasa ya Pak Dapat nyatanya sangat luar biasa ya Pak Alhamdulillah super sekali Alhamdulillah super sekali Saya tadi sempat berbincang juga dengan Bu Siti dan Bu Bupi Pak Di dalam yang namanya Ibis ini 2 tahun berjalan ya memang kalau Bu Siti tadi bilangnya masih balitan Tetapi alumni ini sudah banyak nih Pak Pengorbanan Pak Wisnu nya juga pasti sudah banyak ya Pak Nah Pak sejauh ini mayoritas yang dibina oleh Bapak itu mayoritas mahasiswa atau non mahasiswa Karena tadi kata Bu Siti ada juga dari non mahasiswa atau pelaku usaha lain yang dibina oleh Bapak Saya kurang abal ya ininya Tapi yang pasti mungkin kalau dibina dengan alumni Dengan mahasiswa yang masih aktif sebagai mahasiswa Itu lebih banyak mahasiswa dan alumni yang dibina oleh masyarakat di luar Tapi Pak Wisnu membuka juga kesempatan untuk pelaku usaha di luar ya Pak Oh iya memang seperti itu Dan gratis ya Pak Iya Wah luar biasa nih Saya juga tadi sampaikan ke Bu Bupi itu saya hanya mau daftar nih Pak Mau didampingi oleh Pak Wisnu Oke luar biasa nih Pak Wisnu Terima kasih Pak Wisnu inspirasinya luar biasa Dan terima kasih juga telah mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaganya Untuk wira usaha di Jawa Barat Pak Terima kasih juga nih Bang Kevin yang menginspirasi sahabat Strabis Masih muda tapi jiwa wira usahanya sangat kental Dan dari kecil sudah memperwira usaha luar biasa nih Semoga dapat menjadi inspirasi yang luar biasa bagi sahabat Strabis di rumah Terima kasih Bang Kevin Dan terima kasih juga sahabat Strabis yang telah menyaksikan Gak terasa nih Pak Wisnu Sudah 30 menit kita mencoba sama Strabis Akhirnya kita harus tutup juga perguruan kita Di hari ini Sekali lagi terima kasih Pak Wisnu Dan terima kasih juga sahabat Strabis yang telah menyaksikan program Strabis TV Student Pender di Universitas Sangabwana ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Setelah sekitar di Strabis TV Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih